PEMILU Rencananya pemilihan kepala daerah akan digelar pada tahun 2022 dan 2023. Pemerintah saat ini tengah membahas rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Pelaksanaan pilkada serentak ini dilakukan lebih cepat dibanding Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana pilkada diselenggarakan serentak bersama pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024. Dalam draft revisi Undang-Undang, pilkada 2022 diselenggarakan oleh daerah yang sebelumnya menyelenggarakan pilkada tahun 2017, sementara pilkada 2023 akan diselenggarakan oleh daerah yang sebelumnya menggelar pilkada pada tahun 2018. Pada pilkada 2022 ada sebanyak 101 daerah yang rencananya akan melakukan pemilihan serentak, satu di antaranya adalah DKI Jakarta. Jika DKI Jakarta menggelar pilkada 2017, maka Anies Baswedan Risa Patria akan berakhir masa kepemimpinannya pada 2022. Peneliti Center for Strategic and International Studies Arya Fernandes menuturkan, apabila pilkada DKI Jakarta digelar pada tahun 2022, Arya memprediksi ada beberapa skenario yang bisa saja terjadi. Skenario pertama dari sisi petahana, Anies Baswedan akan maju kembali bersama dengan wakilnya Ahmad Risa Patria dan diusung oleh Partai Gerindra. Namun jumlah kursi Gerindra di DPRD DKI Jakarta kurang alias tidak memenuhi persyaratan apabila mereka ingin maju sendiri. Saat ini Gerindra hanya memiliki 19 kursi di DPRD DKI Jakarta. Arya menyebut Partai Gerindra masih membutuhkan minimal 3 kursi lagi untuk bisa mencalonkan Anies dan juga Ariza. Sementara itu untuk skenario kedua yakni Gerindra, pengajukan Ariza atau tokoh lainnya. Karena kemungkinan saja bisa terjadi pecah kongsi antara Anies dan Gerindra karena ada perbedaan pilihan politik pada pemilihan presiden 2024. Apabila hal ini terjadi, maka Anies mungkin akan diusung oleh koalisi dari beberapa partai, seperti Partai Keadilan Sejahtera atau Nasional Demokrat sebagai syarat pencalonan. Sementara dari sisi non-petahana muncul nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini. BDI Perjuangan bisa mengajukan nama calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lainnya. Akan tetapi hingga saat ini belum ada tokoh yang dianggap kuat atau tepat yang bisa diusung. Nama Tri Risma hari ini beberapa kali digadang-gadang akan menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Namun Arya menilai jika posisi Risma ini akan sangat dilematis. Sebab saat ini Risma baru saja menjabat sebagai pimpinan di Kementerian Sosial setelah Mensos sebelumnya tersandung kasus korupsi. Arya menuturkan jika Risma maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka jabatan menteri hanyalah sebagai batu loncatan saja. Skenario kedua bagi non-petahana yakni PDIP bisa mengajukan tokoh lain, seperti gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun hingga kini Arya menilai belum ada tokoh yang kuat yang bisa diusung oleh PDIP. Pengamat politik dari Indobarometer M. Khodari menilai, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpotensi menjadi pesaing Anis di Pilkada 2022. Menurutnya konstelasi politik di DKI Jakarta bisa terbaca dari konstelasi politik nasional di mana Gerindra sudah masuk dalam partai koalisi pemerintahan. Khodari menjelaskan dengan masuknya Gerindra ke koalisi pemerintahan, kemungkinan Gerindra juga bisa ikut bersama PDI Perjuangan yang saat ini menjadi partai penguasa. Riza Patria dikenal sebagai kader Gerindra, berpotensi maju bersama calon yang diusung oleh PDIP. Khodari menyebut tokoh yang paling memungkinkan untuk maju menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2022 adalah Tri Risma hari ini. Menurutnya Risma yang kini menjabat sebagai menteri sosial akan dipasangkan dengan Ariza Patria yang sekarang menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta. Khodari juga menilai partai koalisi lainnya seperti Nasdem, PKB, P3, Gulkar, PAN, dan PSI ikut dalam koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra. Sedangkan Anies kemungkinan hanya bisa masuk dalam pencalonan Pilkada DKI apabila diusung oleh partai koalisi yang belum memiliki sosok untuk didorong dalam Pilkada DKI mendatang. PKS menjadi alternatif jika melakukan koalisi dengan Demokrat yang kemungkinan Demokrat maju membawa nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil Gubernur. Khodari menunturkan akan ada koalisi-koalisi baru yang akan melawan koalisi PDI Perjuangan Gerindra sehingga akan muncul tiga pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta. Menurut Khodari, tiga pasangan calon tersebut bisa jadi seperti tahun 2017 lalu yakni Anies dengan pasangan yang belum diketahui, Agus Harimurti dengan pasangan yang belum diketahui, dan Risma dengan Riza Patria. Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Arifin mengatakan partainya belum tentu mendukung Anies Paswedan dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta berikutnya karena belum ada keputusan apapun yang diambil oleh partainya. Arifin mengaku keputusan siapa yang akan diusung PKS tergantung pada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKS. Meski demikian, secara garis besar PKS tetap mendukung Anies dan akan menyiapkan orang kedua apabila dirasa cocok untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta nanti. Namun Arifin menyebut, dalam politik selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ia menuturkan PKS mengusung siapa bisa dilihat di menit-menit terakhir. Arifin menjelaskan partainya akan tetap melakukan koalisi bersama partai lain meskipun PKS sudah memiliki 16 kursi parlemen. Pemilihan kepala daerah akan digelar pada tahun 2022 dan 2023. DKI Jakarta menjadi satu di antara daerah yang akan menggelar Pilkada di tahun 2022. Siapapun yang akan mencalonkan diri, masyarakat hanya berharap Gubernur DKI Jakarta bisa menyelesaikan segala persoalan yang kerap terjadi. Terima kasih telah menonton!